Oke, jadi begitulah tadi ya jalan-jalan kita naik lokomotif dari emplasmen yang sebelah timur Yang deket jalan raya itu, deket jalan raya besar ya sampai ke tadi ke jembatan Glodok itu naik lokomotif nomor 2 punya pabrik gula Purwodadi Pokoknya terima kasih banyak untuk PTSGN yang sudah kasih izin ke kami dari komunitas Begantri untuk kunjungan Dan terima kasih juga khususnya untuk pabrik gula Purwodadi ya yang aduh apa namanya kita disambut baik banget disini Dan ini diizinin untuk naik lokomotif ini tadi ya nyobain karena baru pertama kali juga nih kita datang ke pabrik gula Purwodadi Dan luar biasanya welcome-welcome disini dan ya begitulah pokoknya lah intinya saya nggak bisa lagi ngambarin senengnya saya nih Jangan-jangan ke Purwodadi, pabrik gula Purwodadi di Magetan Oke ini jadi musim giling seperti ini Eh ini yang ini ya ada angka tahunnya ya mas ya? 1832 Nah gini pabrik gula Purwodadi Mas jelasin lagi mas 1832 1833 itu apa sih maksudnya Aku kan kalau baca eh Jalan kan ngasih ini ya ngasih literatur atau referensi ya nyebutin bahwa ini tidak 1832 tapi 1833 kalau nggak salah Terus ada buku juga tuh ya Jadi perayaan tadi yang bilang di video waktu kita udah masuk ke mana tuh tadi stasiun gilingan ya Stasiun gilingan Karena disitu agak berisik Coba jelasin lagi mas satu kali lagi Seperti apa sih? Itu detilnya kenapa 1832 lalu ada 1833 Itu diperingatannya tuh 100 tahunnya malah 1833 sampai 1933 gitu ya Gimana mas Agung? Pabrik gula apa namanya Purwodadi itu tidak seperti pabrik gula-pabrik gula yang lainnya ya Pada saat setelah tanam paksa itu Apa namanya? Banyak sekali pabrik gula yang didirikan oleh perorangan Yang meminta izin konsiasi ke pemerintah kerajaan Belanda Kemudian disetujui Tetapi Karena apa namanya yang di Purwodadi ini Khusus Purwodadi ini Itu dibangun oleh Residen Madiun Namanya Launi pada saat itu Launi ini orang pribumi berarti ya? Orang Belanda Orang Belanda sorry Orang Belanda Dia menulis surat korespondensi dengan pemerintah Hindia Belanda Dia menyatakan bahwa dengan kejujurannya bahwa dia tidak pengalaman Apa namanya? Penangani industri gula Penangani industri gula Dan dia tidak tahu mengenai Apa? Tidak tahu mengenai tentang Suluk beluknya industri gula Penanaman tebu Nah akhirnya Di tahun 1832 itu Bibit tebu itu mulai dikembangkan di Purwodadi Tapi pabriknya belum ada nih? Pabriknya belum ada Pabriknya belum ada Kemudian di tahun 1833 Pabriknya itu mulai dibangun Dan penanaman tebunya itu dimulai Tanggal 25 Juli 1833 Penanaman tebunya 1833 Plus dibangun Pabrik gula Berarti bibitnya sudah dikembangkan Laut 1832 32 Oke lalu mas? Kemudian bergerak lagi ke tahun 1834 Itu mulai musim giling yang pertama 34 musim giling pertama Oke setahun setelah berdirinya 34 musim giling pertama Nah karena launi itu melihat bahwa Manajemen pabrik gula itu sangat complicated Sangat kompleks lah ya Sangat kompleks Tahun 1838 itu pabrik gula dijual Ke namanya Skafinger 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 itu salah satu pejabat Di pemerintah India Belanda Di Batavia tuh Di Batavia Tahun 8 Mulai mulai giling Mulai beralih ke pemilik perorangan itu 1839 Ya Kemudian 1849 Dijual lagi Namanya JJ 010 News JJ 010 News Pribadi juga tuh Pribadi juga Dia juga termasuk salah satu pejabat di Pemerintah India Belanda Hmm Tiga tahun kemudian Tepatnya di tahun 1852 Ya Pabrik gula Purodadi Ini dijual kepada Sekretaris Residen Surabaya Namanya A. Baron Slut Von Eh A. Baron Slut Von Eh A. Baron Slut Von Di tahun 1852 Ya Serta Kemudian dia pensiun dan mengembangkan pabrik gula Purodadi Kemudian 3 tahun kemudian pabrik gula Purodadi ini dibangun namanya pabrik gula bebas Jadi di satu kawasan ini itu punya dua pabrik gula Satu pabrik gula pemerintah Dua pabrik gula bebas Nah mungkin bingung ya pabrik gula bebas itu pabrik gula apa ya Oke Nah yang jelas pabrik gula pemerintah itu Eee Yang sudah awal lama berdiri di tahun 1853 Pabrik gula milik pemerintah itu dia pertama mendapatkan pinjaman dari pemerintah untuk membangun pabrik gula Kemudian yang kedua pembukaan lahan di sekitar pabrik gula Purodadi Itu menjadi tanggung jawab pemerintah Oke Kemudian ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendirian pabrik gula Nah kalau pabrik gula bebas itu Oh sorry pabrik gula pemerintah tadi itu harus mengirimkan produk gulanya itu ke NHM Netherlands Handel Maskapai Oke oke Nah sedangkan pabrik gula bebas itu dia harus berusaha sendiri Artinya pembukaan lahan itu harus Mandiri lah Mandiri kemudian biaya harus mandiri Nah apa namanya pabrik gula bebas itu mulai bermunculan pada saat pemerintahan Jan Jakob Rokussen yang mulai memerintah di Hindia Belanda pada tahun 1845 sampai dengan 1851 Oke Nah salah satu contoh pabrik gula Sorry Salah satu contoh pabrik gula bebas itu pabrik gula kerembung Oke Yang didirikan oleh Frederick S. Jakob Yang kebetulan dia adalah keponakan dari Jan Jakob Rokussen Gubernur Jenderal India Belanda Nah dari tahun 1845 atau 1847 mulailah diwacanakan untuk membangun pabrik gula bebas atau pabrik gula mandiri Atau independen lah ya Independen Tidak ada campur tangan pemerintah Nah Kemudian itu di tahun 1855 Kemudian di tahun 1858 Pak Baron ini Tuan Baron kalau orang nyebutnya sebagai Tuan Baron Tuan Baron ini mendirikan pabrik arah Oh yang asalnya dari tetes tebu itu molasit itu ya Dari ada iya bahan-bahan bakunya juga dari tebu Terus kemudian yang cukup mencengangkan pada saat itu tahun 1862 Dia itu memperkenalkan salah satu metode Cuman saya agak lupa namanya metodenya Metode pembuatan gula rafinasi Jadi selain arak dia juga memproduksi gula rafinasi Rafinasi ini untuk orang umum apa mas? Yang murni? Yang putih? Jauh kemurniannya itu jauh lebih tinggi Tapi prosesnya berbeda dengan pembuatan gula pada umumnya Istilah jauh lebih murni ya Itu untuk industri makanan dan minuman Nah kenapa dia bisa membentuk apa namanya Membuat pabrik arah ataupun pabrik gula rafinasi Karena pabrik bebas Sedangkan pabrik pemerintah terikat dengan pemerintah Untuk memproduksi gula dengan target yang sudah ditetapkan Berdasarkan kontrak? Berdasarkan kontrak Itu tahun 1862 ya Kemudian berpindah lagi Tahun 1880 Pada saat Statspur Wagon itu membangun jalur ke Madiun ya Dari Sidorjo, Mojokerto, Madiun sampai Surakarta 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 Kalau nggak salah itu kepala apa mas kemarin itu SS? Kepala Kereta Api Negara Kepala Kereta Api Negara Kepala Kereta Api Negara Itu setelah sudah membangun rancangannya Tahun 1880 Yang diincar adalah pabrik gula Purwodadi Angkutan gulanya Ini sebelum kita bergerak lebih jauh Ini kita jelasin dulu nih Purwodadi itu dulu ekspornya ke Belanda itu ya Itu lewat jalur sungai Lewat jalur sungai Nanti dia ujungnya itu kemana? Ke Semarang kah? Ke Surabaya? Itu ada yang ke Surabaya Ada yang ke Solo Kendalanya? Kalau di Ke Solo Ke arah Solo Terus ke arah Semarang Itu sungai Bengawan Solo itu seringkali terjadi pendangkalan Oh ketika kemarau ya lah Ya kemarau Kalau ke Surabaya itu biaya cukup mahal Jauh? Jauh Jauhnya Sini Surabaya kan juga lumayan jauh ya Nah setelah SS bangun kemudian tepat di tanggal 25 Eh sorry 26 Juli 1882 Pertama kali pabrik gula Purwodadi itu mengangkut gulanya dengan menggunakan SS Oke Dan bisa dikatakan pabrik gula tertua ya Pabrik gula tertua yang menggunakan jasanya SS Untuk mengangkut gula dari Purwodadi ke Surabaya Ya dari lingkungan pabrik ke Surabaya ya Surabaya itu pelabuhannya kemudian di kapalkan menuju ke Eropa sana mas ya Iya Nah kemudian di tahun 1884 1884 Barons Lord von Old Ruitenburg itu sama anaknya Merenovasi besar-besaran pabrik gula Purwodadi Setelah direnovasi besar-besaran dengan meminjam dana dari Netherlands Handel Maskapai NHM itu kantornya di Surabaya? Iya kantornya di Surabaya Nah kemudian itu tahun 1884 mulai digunakan apa renovasi besar-besaran Setelah selesai di tahun 1885 Kondisinya kurang menguntungkan Adanya keteringan Terus kemudian tahun berikutnya itu hujan-hujannya menyebabkan banjir Sehingga produksi gulanya tidak tercapai Dia terlihat sehutang Akhirnya per tahun 1887 Barons Lord von Old Ruitenburg itu mendeklarasikan bahwa Dia tidak mampu membayar hutangnya Dan diserahkan asetnya ini untuk semua pengelolaan pabrik gula itu ke NHM Tapi dengan catatan Korporasi itu berarti ya Kenapa? RHM itu kan korporasi kan? Korporasi Dengan catatan Kalau misalkan Pak Baron ini punya uang atau punya duit Bisa dibeli lagi pabrik gula Purwodadi Selama 10 tahun dari tahun 1887 Oh ditebus gitu ya Ditebus dengan harga sekitar 1 juta Golden Nah dalam proses pengalian ke NHM ini 10% dari total keuntungan yang didapatkan NHM itu diserahkan ke Pak Baron Nah sampai pada akhirnya dia tidak mampu lagi membeli pabrik gula Purwodadi Pada akhirnya pabrik gula Purwodadi ini dikelola oleh NHM Oh jadi dulu itu berarti digadehkan gitu ya? Selain karena bencana tadi yang kekeringan Tahun berikutnya itu ada musim hujan yang menyebabkan banjir Pada tahun 1880an itu terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan harga gula jatuh 30% Dari harga biasanya Ya sama seperti krisis Maraisal tapi ini jauh lebih ringan Sebentar Mas ini kita flashback lagi ya Ini sebelum kita nanti Ini Nah yang perlu dibahas itu unik ya pabrik gula Purwodadi kan Tadi sempat bilang kan kalau ada pabrik pabrik independen Yang sifatnya independen ya ini orientasinya independen sama ke pemerintah Nah apakah yang lingkupnya ini pabriknya itu jadi satu lingkungan ya Satu area Satu area Nah itu apa namanya apakah masing-masing berproduksi sendiri gitu Mas? Masing-masing berproduksi sendiri Berarti dibedakan tanah dari perkebunan tebu yang kontrak dengan pemerintah Sama tanah yang memiliki kontrak sendiri dengan Pak Baron itu dibisah Oh dibisah tapi produksinya di dalam satu area yang sama Tapi apa namanya ini kayak pabrik produksinya dibedakan Dibedakan Berarti itu cerobong Berarti logikanya cerobongnya itu enggak cuma satu kan dulu Ada banyak Tadi saya tunjukin foto di tahun 1860 itu ada foto yang menunjukkan pabrik gula Purwodadi itu punya lebih dari 3 cerobong Lebih dari 3, 4 atau 5 gitu Berarti yang independen ini sama pemerintah itu berakhirnya kapan? Berakhirnya tahun 1884 pada saat merenovasi besar-besaran Sebentar Mas, sekarang kita ngomongin mesinnya Awalnya pabrik gula Purwodadi pakai apa mesinnya? Oh sorry, pabrik gula Purwodadi itu awalnya pemerintah tebunya itu pakai Chinese Molan Karena pada saat pendiriannya Kontraktor pabrik gula untuk membangun pabrik gula itu sangat sulit untuk didapatkan Sehingga dia mau enggak mau ya harus berbalik ke kontraktor Cina Pakai Chinese Molan Nah pada saat jamannya Baron Slot von Otruitenburg itu diperbarui, diperbaiki Dengan menggunakan awalnya itu adalah watermelon atau kincir air Kayak kincir yang buat turbin, listrik yang sederhana gitu ya Terus kemudian itu Mas, jadi mesin uapnya itu kapan? Sejak kapan? Mesin uapnya itu pada saat dia melakukan restorasi besar-besaran Itu sekitar tahun 1884 84 84? Oh sorry Sorry 1850 Sorry bukan bukan, 18 Pada saat pembangunan pabrik bebas ini tadi 1852 Eh sorry 1855 55? Oh berarti yang mesin yang itu tadi uap itu berarti itu sudah diperbarui lagi ya Karena tadi kita lihat kan 1926 Pasti ada lifetime nya sehingga harus diperbarui Untuk tahun segitu 1926 kan lumayan ini masih lumayan modern kan disitu kan ya Mungkin juga dayanya juga mungkin lebih besar daripada yang lama ya Oke sekarang kita bergerak ke masa Jepang Mas Masa Jepang itu apakah ini di preteli atau gimana nih? Karena pabrik gula kan lumayan rendih ya Referensi tentang masa pendudukan Jepang itu kan sangat sulit didapatkan Kebetulan saya ada salah satu buku yang membahas tentang apa namanya pabrik gula pada masa pendudukan Jepang Ya ya Sampai 1842, 1843, 1844 Eh 19 Oh sorry Ya 1942 sampai 1943 nih 43, 44 Itu pabrik gula Purwodati masih beroperasi Normal? Normal Dan dia tidak beroperasi tahun 1945 Oke Oke jadi gitu mas ya Berarti dia ini tidak pernah mati ya Sebelum era kemerdekaan ya Pernah mati pada saat awal-awal krisis Malaysia dia 2 tahun 1930an itu 1930an Karena di Berhenti giling nih maksudnya bukan mati total ya Oh berhenti giling Berhenti giling Karena memang harga gula kan lagi jatuh Iya supply in demand nya terganggu ya Iya Dan itu ada di buku 100 tahun pabrik gula Purwodati Oke oke Nanti coba tampilin mas ya cover depannya aja ya Iya Oke Thank you Mas Lagung buat penjelasannya nanti kalau ada tambahan mungkin saya akan wawancara lagi Ini sementara kita akan ngelanjutin dari emplasmen yang sebelah timur ya mas ya Dekat jalan raya besar Sama nanti kalau sebelum pulang mungkin kita lihat Ini mas monumen yang di depan itu ya Monumen loko ya Karena dulu ya lokomotif-lokomotif WAP kan ini mas nyambungnya ke halte barat ya Atau sekarang namanya stasiun Magetan Stasiun Magetan Gitu buat ngangkut ininya Mas satu pertanyaan lagi mas Tentang PCMC atau Pure Cane Molasses Company Oh ya Tentang apa itu namanya Molasses atau Tetes ya Ya Tetes Nah itu coba dong mas jelasin dikit itu pentingnya dulu apa Dan mulai kapan ada di prog Jadi PCMC Pure Cane Molasses Company Pure Cane Molasses Company itu didirikan tahun 1925 ya Itu pendirinya Karena berbegitu saya lihat Pure Cane Molasses Company PCMC Itu kok bukan nama-nama Belanda Ternyata Inggris ya Pemilik sahamnya itu Satu orang-orang Apa namanya Skotlandia Dua orang Inggris Kemudian satu orang Belanda Hmm Nah dia melihat bahwa Peluang Penjualan Molasses itu sangat Sangat Pada saat itu sangat Memiliki prospek yang cukup besar Potensial Sangat potensi Karena apa? Karena itu termasuk Molasses itu bisa digunakan untuk Apa namanya Ya Pembuatan industri alkohol Dibuat untuk MSG Iya 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 Itu kan lagi berkembang di Eropa Bumi-buminya lah mungkin Nah Dia Terlalu banyak melakukan investasi Jadi kayak Kayak Tangki-tangki di pabrik gula itu Dia kalau nggak salah Kontrak sama beberapa perusahaan swasta ya Selain SS ya Iya 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 Selain SS ada juga SDS S CS Perusahaan tram partikelnya Perusahaan tram swasta Dan mendirikan beberapa Tangki-tangki kayak di Mana itu? Perak Tanjung Perak Tapi di Purwadadi juga ada kan? Purwadadi ada Cuma di pabriknya Tapi dia akan dikirim ke daerah Caruban Oh Sebagai pengepulnya Nanti dari Caruban itu Dipindah ke Gerbong Dikirim ke Surabaya Oh berarti dari Stasiun Caruban itu berarti? Saya nggak tahu Apa stasiun Caruban atau dimana Cuma lokasinya itu di Caruban Lokasi di Caruban ya? Di Caruban Oh iya Caruban ada PCMC soalnya ya? Ada PCMC terus kemudian dikirim ke Surabaya Cuma karena salah 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 membaca Salah memperkirakan pendapatannya Akhirnya Dia bangkrut di tahun 1933 Karena terlalu Jorjoran di awal Terlalu jorjoran di awal Kemudian terjadi krisis Malaysia Produksi gula turun Banyak pabrik gula tutup Sehingga tidak ada lagi yang diekspor ke Eropa Oke oke Jadi gitu ya tentang PCMC ya? Ini loh cukup signifikan loh Apa namanya Kontribusi Molase ini terhadap Beberapa perusahaan trem Particleer atau swasta di Jawa lah ya? Iya di Jawa Itu cukup-cukup signifikan ya Yang paling berpengaruh Mas untuk siapa? Yang berpengaruh itu Paling-paling Paling berpengaruh ya SCS SCS? Karena SCS itu kan mengangkut lebih dari Sekitar 39 sampai 40 SCS Oh SCS Semarang Cirebonsum Trem Mas Kapai Itu kan di jalurnya itu kan ada sekitar 39 sampai 40 aprik gula ya Oke makanya disebutnya suikerlin itu ya Ya suikerlin Nah itu yang terasa pendapatannya Sangat turun drastis Ketika industri gulanya Ya gitu ya Morat marit gitu ya Tahun itu ya Oke siap Mas Agung thank you Nanti Nanti kalau ada pertanyaan lagi Saya coba naris Ya apa Undang jenengan buat Jadi narasumber Ini kita akan lanjut kemana lagi mas? Ke sana ya Secari Atau lihat juga lagi ya Boleh lah Nanti kita ekspor lagi ya Ini udah 19 menit Jadi kita harus Apa namanya Kita harus Let's go lagi Ke sana untuk cari yang Apa Cari lokomotif lagi yang di depan tuh Kita lihat Ini sama yang Ada di monumen ini Si sebelah sana di luar ya Selamat menikmati